Jakarta, sebagai ibu kota negara tentulah Jakarta menjadi cerminan bagi kota-kota lainnya di tanah air. Namun di usia ke-490 tahun, salah satu kota tua di Indonesia ini mempunyai persoalan serupa dengan daerah lainnya. Jakarta juga berjuang keras melestarikan akar budaya dan seninya. Dan di hari jadi kota Jakarta yang dirayakan setiap tanggal 22 Juni, masyarakat selalu diingatkan pada salah satu kesenian khas dan populer, yaitu Keroncong Tugu. Maestro Indonesia kali ini menghadirkan Andre Huan Mihels. Ia konsisten selama 30 tahun melestarikan Keroncong Tugu. Muzika Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selepas dari tawanan, orang-orang Portugis kemudian bermukim di satu kawasan yang kini disebut Kampung Tugu. Saat itulah mereka sering mengisi waktu luang dengan memainkan musik roncong. Salah satu alat musik khasnya adalah gitar kecil yang dalam perkembangannya digantikan oleh ukulele. Musik roncong Tugu sedikit dipengaruhi lagu rakyat Portugis bernada seperti alunan musik Arab yang kemudian pada abad ke-19 disebut Fado. Asalkan Tuan, asalkan Tuan, senang di hati. Kampai ingin tak berpulih, aduh saya. Kampai ingin tidak berpulih, sayang. Tahun 1925, warga Kampung Tugu akhirnya membuat kelompok musik roncong dengan nama Orkes Pusaka Moresko Tugu. Dan di tahun 1970, Gubernur DKI Jakarta saat itu, yaitu Ali Sadikin, sering memperkenalkan keroncong Tugu sebagai salah satu kesenian khas Jakarta. Hingga kemudian tahun 1980-an, lahirlah beberapa kelompok musik pelestari keroncong Kampung Tugu. Salah satunya adalah keroncong Tugu, pimpinan Andre Huan Mihils. Andre adalah generasi ke-10 dari keluarga Mihils yang merupakan keturunan Portugis. Sama Matematik. Tidak mengharapkan keturunan Portugis dari pimpinan신. Pimpinanang-kenaligue dia yang berusaha. Tidak mengharapkan keturunan Portugis. Lihatlah menhukum juga lebih banyak pas. Terima kasih. Hingga kemudian atau pentingan seluruh tahun ini. Tidak mengharapkan keturunan Portugis. Kesimpulapan delakan saat ini. Ini mainnya, ini setiap sore selalu main kuku lele seperti ini? Ya paling tidak ketika saya kangen, rindu dengan saya punya papi, pasti akan saya pegang kuku lele karena dia yang memberikan tongat estafet untuk pelestarian kerancang tugu di kampung. Jadi ceritanya sore ini lagi kangen papi gitu? Sangat-sangat rindu, betul. Biasanya kalau lagi kangen sama papinya Bung Andre, ada lagu tertentu tidak yang biasa dimainkan? Yang mungkin lagu favoritnya papinya Bung Andre pada saat ini? Saya sangat ingat kalau salah satu lagu yang sudah menjadi lagu kebangsaan salah satu negara, itu adalah menjadi favorit buat beliau. Boleh main ya, saya boleh dengar ya? Boleh. Terang bulan, terangnya dikali. Mayatimu, disangkanya mati. Jangan percaya mulutnya lelaki. Lagunya sudah lama sekali saya sempat dengar beberapa kali orang tua saya, kemudian juga kaki-kaki saya. Karena kebetulan masa keting saya di Sumatera Utara itu agak sedikit dekat dengan negara tersebut. Oh iya, betul. Nah, ini Bung Andre. Kalau tadi Bung Andre membainkan lagu itu, itu termasuk dalam keroncong tugu ya? Kalau dalam bagian yang bisa dikenal saat ini, itu masuk Stambul. Oh, Stambul. Iya, kalau masuk Stambul itu, kalau di kalangan keroncong di Indonesia, itu terbagi dalam tiga. Ada langgang, ada keroncong, ada Stambul. Yang tadi saya bawakan itu lagu Stambul. Berbicara tentang Stambul dan keroncong ini kan tidak terlalu jauh lah ya. Masih, istilahnya masih dekat lah dari sisi musiknya. Untuk keroncong tugu dan keroncong jauh itu apa bedanya? Kalau Bung Andre ini kan lebih banyak bermain keroncong tugu gitu kan? Kalau saya memang lebih, kalau dibilang fanatik dengan gaya tugu, ya tentu karena memang saya terlahir diperkenalkan dengan gaya tugu. Perbedaan dengan gaya keroncong jawa atau dengan perlulungan adalah dari cara memainkan cakcuknya. Apa tuh cakcuk? Kalau di tugu dibilang ini perlulungan, pasangannya itu macina. Kalau di keroncong jawa itu cakcuk. Kalau tugu itu dia memainkan secara bersautan, tapi kalau gaya jawa itu terlulungan. Itu cara memainkan cakcuk atau macina dan perlungan. Selanjutnya ada cara menyanyikannya. Kalau di tugu tidak menonjolkan cengkok pada lagu. Kalau di gaya jawa tentu dia akan menonjolkan cengkok pada lagu. Seperti yang dibawakan oleh Ibu Waljina dan Mbak Sundari Sukoco. Terus beat yang dibawakan oleh keroncong tugu itu biasanya lebih cepat dibandingkan dengan gaya jawa. Karena tugu mengenal musik keroncong itu untuk mengiringi pesta. Bukan untuk dinikmati sambil minum kopi, beda. Karena bisa sambil dia melakukan dansa, dansi itu beda dengan gaya terlulungan. Itulah yang buat saya agak menonjol perbedaannya. Selain itu ditugu menggunakan perkusi atau rebana bisa juga dengan jimbe. Yang tidak digunakan oleh gaya keroncong. yang dikenal di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum Bung Andre, ada papi Bung Andre yang dengan kelompoknya pusat ke Morisco Tubuh. Bung Andre saat itu sudah menyukai kroncong atau organisasi lainnya sebenarnya Bung Andre? Pada saat itu saya tidak, sama sekali tidak menyukai kroncong, apalagi pada saat kita kecil, itu papi dengan teman-temannya latihan, kita cuma bisa menikmati dari luar. Melihat mereka latihan, terus mereka istirahat sambil minum kopi, terus menikmati hidangan yang ada, kita coba mendekat, memegang salah satu alatnya aja, itu disentil. Sangat-sangat tidak bisa, tidak boleh. Jadi buat kami pada saat itu ya mungkin karena alat musik itu dianggap sakral, terus yang namanya senar, pada saat itu di tahun 74-76 itu mungkin agak sulit didapat. Dan alat musik yang waktu itu hanya dibuat oleh orang-orang tubuh yang mempunyai kemampuan khusus membuat alat musik itu. Jadi saat itu ya akhirnya kami nggak sama sekali menyukai yang namanya kroncong. Baru setelah saya lulus SMA, itu papi mempunyai satu pemikiran, kalau anak-anak muda di tubuh tidak melakukan pelestarian, akhirnya kroncong yang notabene lahir di kampung tubuh itu akan pulang. Nah tahun 88 kenapa Bu Andre waktu akhirnya mengiakan untuk berkecimpung di kroncong, padahal waktu itu kan bukan menyukai kroncong juga gitu. Ya tahun 88 karena itu sangat dipaksa, pemaksaan sangat luar biasa. Karena pada saat itu saya sedang menikmati lagu-lagu Iwan Fals, Dul Sumbang, yang sejenisnya lagu-lagu itu yang memang pada saat itu sedang digantungi oleh angkatan kami yang masih SMP, SMA kelas 1. Nah waktu itu adakah pesan khusus dari papi Bung Andre terhadap Bung Andre dan juga kelompok kroncong tubuh regenerasi itu? Ya pesannya secara khusus papi cuma bilang kroncong ini harus tetap ada, jangan sampai kroncong ini cuma menjadi pernah lahir di kampung tubuh. Pernah gitu ya? Pernah lahir di kampung tubuh. Kita harus melihat bahwa awal mula kroncong menjadi sesuatu secara terorganisir itu bernama kroncong pusaka Mores Kotubuh. Dan kroncong pusaka Mores Kotubuh itu melakukan pengembangan-pengembangan di kalangan intern mereka membuat satu grup musik kroncong Mores Kotubuh I, Mores Kotubuh II, Mores Kotubuh III, sampai Mores Kotubuh IV. Baru tanggal 12 Desember tahun 1991, kroncong pusaka Mores Kotubuh dilebur oleh Pak Samuel Wiko menjadi kroncong Kavrino Kotubuh. Dan di perkembangannya ada lagi dari keluarga Kornelis membentuk keluarga grup kroncong, kroncong muda-mudi Kornelis. Jadi kalau dituguh, ditanyakan perkembangan musik kroncong itu sangat berkembang, dimotori oleh keluarga-keluarga yang ada di kampung tubuh. Saya dengar nih, Bu Andri terus melakukan pembinaan, ada posisi-posisi muda sehingga kroncong tubuh ini akan terus lestari. Yang kami lakukan enggak cuma dituguh, kebetulan di Marina Batavia sebagai swasta yang merasa terpanggil untuk lakukan pelastarian, memberikan ruang dan tempat buat kami anak-anak muda di kampung tubuh. Itu kita melakukan program pelatihan musik kroncong, kita namakan mereka Kroncong Remaja Sunda Kelapa. Saya boleh diantar ke sana, lihat hadiah-hadiah, sambil latihan. Boleh, kita lihat. Awalnya sih dengar yang senior latihan, terus Mami punya VCD rekaman di kamar, nyanyi-nyanyi, sel-sel akhirnya diajak buat latihan bareng. Awalnya dari situ sih, jadi suka.